Oke, tadi itu dormnya Yansun jadi yang ini, Dorm I. Kita saja mau ke dorm yang ada di sebelah sana. Oke, jadi ini dorm kedua yang kita datang hari ini, namanya Shintai. Jadi dia bentuknya cukup unik, kayak gini. Terus melingkar gini. Orang yang kita ajak janji kedua, ada Feli sama Michelle. Ini apa? Taksinya kita. Casting-casting itu apa? Casting itu loud. Ini common code kita, biasanya kita belajar. Belajar, makan bareng. Ya, di sini. Ini highlight TV, kipas, terus. Itu bola volley buat apa? Tiburan, tiburan. Jadi bisa main di sini, gitu ya. Jadi ini, hadusnya benar box sih. Tapi, nggak pernah dipakai. Kita nggak pernah pakai. Misalnya kita pakai first service sensor. Oh, jadi tempat Yansun tadi ya? Iya. Oke. Iya, ini dorm ini ada lift-nya. Dorm ini ada berapa lantai? 8. Oh, pantas. Kayak soalnya tadi, dorm Yansun 4 lantai, ke ada lift-nya gitu kan. Jadi, ini di sini kita ada 3 gedung. A, B, sama C. Cuma beda gedung aja. A di sini, B di tengah, C di sana. Ya, literally cuma beda gedung ya gitu. Nggak ada beda lain-lain lagi. Kan? Jadi, kita punya dance room. Oke. Yeay. Jadi, dance room-nya harus... Oh, nggak lepas sentar nggak apa-apa ya? Nggak lepas. Ini tempat cuci baju kita. 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 Iya. Cuma... Kalau rame, ya. Kalau kepal santri, sini-sini. Oh, iya. Oh, iya. Terus yang di lantai-lantai atas juga serame ini kah? Tempat cuci atau nggak? Di sini cuma di pojok satu, di pojok satu. Oh. Oke. Jadi, kita sambil tunggu cuci baju bisa sambil belajar di sini. Misalnya bawa turun putus belajar di sini. Tapi nggak boleh rame-rame. Maksudnya nggak boleh rame-rame kok? Nggak boleh rame-rame. Oh, nggak boleh. Ini nomornya. Di sini kita ada common room, di mana kita nggak belajar bareng. Kau sampaikan. Yang makan bareng, berada bareng. Iya. Sumpah bareng. Terus itu, di luar ada tempat cuci baju. Buat cuci baju. Buat cuci baju. Di sini dua kamar, satu kamar mandi. Oke. Jadi, ini kamarnya. Ini yang baginya. Ini kayak lokor-lokor sepatu gitu kah atau apa? Iya, tempat sepatu. Tempat cuci baju. Tempat cuci baju. Tunggu. Terus. Terus kami dipisah jadi tempat mandi. Sama tempat buat keluar air. Oh, oke. Ya, lagi-lagi yang jongkok ya, guys. Yang... Ya, tadi belum jelasin ya. Jadi, kita ngadepnya, kita ngadep ke sini. Bukan ngadep ke sana. Sip. 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 Terus ini, Thailand-nya. Ini kayak yang tadi kita berlantai. Lantai dikocok sama kocok itu aja tempat cuci baju. Iya. Ini tempat cuci bajunya. Ini mesin cuci. Terus gitu. Terus di layar. Oke. Kalian pernah pakai mesin yang itu, kah? Pernah. Itu mesin apa? Kayak habis cuci tangan kan. Terus basah. Tari sini nanti puter-puter airnya keluar. Oh, semacam pengering gitu ya? Iya, tapi nggak ringin banget. Oh, oke. Jadi, pencai kan ada 8 rantai. Terus lantai 1-4 itu buat cowok. Terus 4A itu quiet rooms cewek. Terus lantai 5-9-8 itu cewek. Lantai 8 juga quiet rooms. Oke. Quiet rooms itu. Orang suka, nggak suka fisik gitu. Bisa di sana. Iya. Jadi kalau amat biasa itu jam 1 lebih, Lantai belum mati. Kalau quiet rooms itu jam 10, kayaknya udah mati. Iya. Lantai tuh. Terus di belakang ini tempat sampah. Jadi kita. Kok mau bawa sampah dari sana satu. Tapi tetap harus dipilah. Langsung buang gitu nggak boleh. Harus dipilah-pilah dulu. Ya, pilahnya kayak di tempat Hansen tadi. Eh, Jansen tadi. Betul. Iya. Terus. Di sini ada tulisannya. Sebuah air panas. Air panas. Terus di sini juga ada parkour. Parkour ini buat. Parkour ini kayak misalnya kita di kamar agak asli rusak. Atau kipasnya rusak. Atau apapun yang rusak kita bisa scan. Terus nanti dia keluar form. Terus kita isi formnya gitu. Iya. Oke. Oke. Jadi di depan tempat ini ada 3 pening machine. 2, 2, 1. Jadi kalau kita tengah panas apaan. Kurang ya. Kalau itu terus. Sudah. 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 ini turun buat anak internasional namanya Hongcai anak Hongcai sendiri kadang kalau mereka mau parkir sepeda itu mereka parkirnya bisa di sebelah sini oke mari kita masuk ke Hongcai oke sebelum kita masuk aku mau tunjukin sebentar untuk bentuknya dari Hongcai jadi Hongcai ini desain atau bentuk-bentuknya agak unik gitu loh jadi dia kira-kira ada lima bangunan satu di kedungan tengah terus jangan ada di sisa samping-sampingnya terus mereka disambung-sambung gitu jadi bentuknya kayak gini ini ada gedung tengah sini empat gedung di empat sisi terus nantinya ada disambung-sambung gitu Oke kita masuk karena orang ketiga yang kita cek janjian juga enggak enggak mau tampil di kamera ini aku yang bakal bawa teman-teman buat lihat domini dulu juga pernah tinggal di domini selama setahun jadi ya Mari kita lihat aku udah pinjam kartu temenku jadi kita bisa masuk sekarang nah untuk di ruang pertama ini ada bulletin board jadi ini kalau ada orang-orang mau tempel kertas-kertas surat pemberitahuan juga boleh sini ada di surat buat apply kalau mau ada barang-barang rusak mau terus mau dibentarin gitu saya salah satu ruangan umum pertama jadi kurang lebih juga sama-sama yang lain ada TV terus orang-orang bisa duduk sambil main makan belajar di sini terus ini ada tulisan-tulisan ini ada pengumuman-pengumuman terus kalau ada paket atau apa surat yang belum diambil ini ada tulisannya terus teman-teman bisa ke tempat Janssen karena Janssen tadi adalah dorm center untuk area pertama disini vending machine yang ini untuk makanan ini untuk minuman terus ini ada komik-komik kalau mau dipakai terus ada monopoli juga kalau mau main ini buku-buku terus ini rak-rak surat ini ada kulkas terus lemari-lemari ada hula hoop ini juga tempat buat duduk-duduk gitu nah disebelah sini juga sama kita ada bulletin board terus ini juga common room nah disebelah sini ada untuk WC-nya ini WC buat visibilitas juga terus ini kayak tahun dulu saya lihat juga di sana ada laptop gitu jadi orang-orang kayak bener-bener nggak terlalu takut sih kalau barangnya bakal hilang gitu nah terus ini kita masuk ke bagian gedung tengah terus ini kita mau scan lagi jadi jadi dari depan udah scan terus keluar kita masuk-masuk lagi scan lagi gitu terus ini ada tangga nih itu tempat sampah untuk kontai 1 terus ya seperti yang kalian bisa lihat di sana ada kamar di sebelah sana ada kamar di sebelah sana lantai 1-5 itu cowok untuk lantai 6-8 itu cewek terus kita kalau mau pencet lantai 6-8 itu nggak bisa karena itu buat cewek jadi kalau cewek mau pakai lift mereka harus pakai scan kartu dulu terus ini nanti dia bakal oke baru bisa pencet nah terus di setiap lantai itu kalau mereka mau buang sampah itu ada dibagi jadi empat jadi ini yang nggak bisa di recycle sampah biasa yang ini ada kayak tempat makanan dan kertas plastik nah ini buat tempat sisa-sisa makanan nah seperti yang kalian bisa lihat ini mapnya jadi kita sekarang ada di ruang tengah terus nanti kamar-kamar ada di sini 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 sama sini ada di 4 sisi terus semuanya terhubung sama jembatan gitu nah seperti yang bilang tadi kita sekarang ada di lantai 5 kan nah ini dari lantai dari lantai 6 jadi kita nggak bisa masuk lantai 6 terus ada tulisan kayak gini kayak peringatan gitu nggak bisa masuk terus kalau misalnya kita masuk ke atas itu nanti bakal bunyi alarm karena ada CCTV sama pendeteksi buat kita juga rasanya nanti kartel yang sana bisa bunyi alarm oke nah di sebelah sini itu ada mesin air kita minum sama tempat cuci baju sama pengering eh ini pencuci ini pengering terus ini kalau mau cuci secara manual boleh di sini selanjutnya ini tempat buat keringin baju ya kalau begitu terus untuk ke ke kamar kita harus jalan di jembatan gini jadi untuk gedungnya gini itu cuma sampai lantai 7 yang gedungnya sampai lantai 8 gitu nah ini tempat buat duduk gitu terus di kamar-kamar di satu sisi gini dia dapat kamar terus ada dua WC jadi dua kamar satu WC ini WC Mekah ini buat shower terus yang ini buat pencing gitu anak ini biasanya suka pindah sini kalau tahun kedua jadi kayak Janssen atau Ferry tadi mereka pun tahun kedua dapet drone ini karena mereka sekarang masih tahun pertama jadi mereka tadi masih di drone yang random nah salah satu alasan nama orang orang itu lah terutama suka pindah kesini itu karena di sebelah sini ini ada seprotan tadaaa ya ini sesuatu yang kelihatan kecil tadi sebenernya penting banget gitu terus ini tempat wastafel oke itu untuk area yang pertama tadi terus kita mau pergi ke sisi yang di sebelah sana nah kalau tadi di sebelah sana itu ada tempat kursi-kursi gitu kan di sebelah sini kita isinya adalah dapur ini adalah oven microwave gitu terus sama kalau kalian mau pakai harus colok kartu AC dulu kartu-kartu listrik ini terus ini tempat buat cuci terus ini kompor jadi tahun ini tinggal siapin alat-alat buat masak terus saya rasakan lagi tinggal masak ke sini kita sekarang udah sampai di lantai dua nah lantai dua nya agak berbeda dengan lantai-lantai lainnya karena di lantai-lantai lainnya itu mereka setiap lantai cuma ada satu dapur terus buat lantai dua itu mereka ada dua dapur jadi sebelah sana ada dapur terus sebelah sana juga dapur terus ada satu hal lagi yang berbeda dengan lantai-lantai lainnya mereka di lantai sini itu ada tempat buat beribadah tempat buat beribadah tempatnya cukup kecil tapi cukup lah buat beribadah gitu nah buat dorm dari Janssen sama kali misalnya tadi aku nggak bisa tunjukin kamar mereka karena mereka sekamar berempat tapi bisa tunjukin fotonya ini kira-kira aku kayak gini nah karena mereka tinggal berempat jadi aku nggak enakkan juga sama teman-teman mereka gitu untuk Hong Chai aku bisa tunjukin kamarnya ke teman-teman untuk Hong Chai ini sekamar berdua kebanyakan berdua dan aku dapat izin sama teman-teman jadi aku bisa tunjukin kamar mereka oke kita masuk oke jadi ini kira-kira kamar di Hong Chai itu bentuknya kayak gini terus disebelah pintu kita bisa lihat ada alat buat scan kartu listrik ini ada angka kalau misalnya puluhannya habis kita harus isi ulang kalau nggak kita nggak bisa hidupin AC gitu untuk Hong Chai ini kalau nggak colok kartu ini kita masih hidupin lampu tapi di beberapa dorm itu nggak bisa hidupin lampu sama sekali kalau nggak ada colok ini terus sebelah sini itu ada lemari-lemari buat baju dan sebagainya nah kalau teman-teman kayak sering nonton film-film atau drama di Taiwan itu mereka kasurnya itu ada di bagian atas terus bagian bawah itu tempat bagian untuk belajar gitu jadi di sini buat tidur terus sini buat belajar bagian atas kira-kira kayak gini nah terus ini ada tempat buat taruh barang-barang gitu nah di sebelah sini ada laci yang ini ada kunci sih jadi kalau teman-teman mau masukin barang boleh terus ini ada rak-rak buat buku dan sebagainya nah di sini ada lampu jadi di smartphone juga ada lampu kayak gini jadi kadang kalau misalnya teman-teman bergadang gitu kan sampai malam gitu mau belajar tapi teman-teman yang lain mau tidur kita bisa matiin lampu utama tapi tetap belajar pakai lampu yang di sini terus ini ada lemari lagi terus ini ada kulkas kalau kita mau pakai kulkas pribadi di Hongcai itu mau bayar 500 lagi per semester 500 NT itu sekitar 250 ribu kurang lebih oke kurang lebih gitu sih bentuk kamar untuk Hongcai oke jadi buat Hongcai kira-kira kayak gitu bentuknya jadi sebenarnya dua alasan yang paling utama kenapa orang itu mau pindah ke sana itu biasanya karena mereka cuma berdua sebenarnya ada dalam lain juga yang berdua tapi dalam berdua sama ada semprotan tadi soalnya kalau nggak kita harus pakai tisu gitu loh dan kita nggak terbiasa biasanya orang Hindu aku pun sampai sekarang tetap nggak terbiasa kalau mau pakai tisu nah di simpang sini itu gedung yang paling bagus itu yang ini cintai ini kebanyakan bentuknya itu anak-anak S2 sedikit sama buat S1 dan ada yang kamar satu orang tapi itu mahal banget dan seluruh area-area dorm ini itu masih termasuk area satu jadi tempat yang tadi itu adalah service center untuk dorm satu jadi dorm-dorm ini yang tadi kita kunjungi tadi sama yang ini kalau misalnya mereka lupa bawa kunci itu ketinggalan itu mereka mau harus ke sini buat ambil terus kalau mereka misalnya juga ada beli paket terus paket online gitu kan terus diantar sampai dorm terus juga kalau ada surat-surat tertentu itu tetap harus diambil sini juga memang di setiap dorm itu ada tempat tapi tetap ada surat-surat tertentu itu ngambenya masuk sampai sini gitu jadi harus di sebelah sini oke Oh ya sekolah kita itu untuk satu minggu itu ada ada tertentu jadi kayak pasar gitu jadi dan seperti aku bilang di video sebelumnya itu Sabtu minggu itu keluarga-keluarga bisa masuk ke dalam sekolah kebanyakan mereka kayak main-main teknik gitu jadi ini bentuknya kayak gini jadi kayak ada orang-orang jualan terus ada orang piknik-piknik juga gitu hari-hari biasa itu biasanya orang-orang keluarga juga kalau mau bisa tapi kan satu minggu itu mereka orang-orang juga libur dari kerja terus satu minggu baru ada pasar-pasar kayak gini ya aku nggak tahu ini bisa dipasar apa enggak tapi ya ada orang jualan gini lah jadi kayak yang temen bisa lihat kan selagi itu juga ada orang-orang lagi keluarga lagi piknik-piknik kumpul-kumpul main-main gitu kalau lebih gitu isinya dan kalau ada teman-teman yang tanya kan kayak aku sekarang tinggal di mana gitu aku sekarang udah tahun ketiga terus tahun pertama sama kedua itu aku tinggal di dorm sekolah tapi semenjak tahun ketiga udah mau tahun sih aku pindah ke aku pindah keluar sekolah gitu udah mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat selamat berpuasa bagi temen yang berpuasa terus tetap jaga kesehatan tetap jaga kebersihan stay healthy ini videoku sejauh ini kayaknya awal sama akhirnya tengah jalan semua gitu ya hahaha